Sederhana Putra Sulung dan Menantu Presiden Jokowi akan menerima tanda kehormatan Satia Lancana Karya Bakti Praja Nugraha. Penghargaan akan diberikan pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah di Surabaya, Jawa Timur. Pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah besok, Presiden Jokowi akan memberikan penghargaan Satia Lancana Karya Bakti Praja Nugraha kepada sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Wali Kota Medan Bobina Sution. Keduanya merupakan Putra Sulung dan Menantu dari Presiden Jokowi. Menurut pengamat politik Ujang Komorudin, meski ada standar penilaian, penghargaan kepada anak dan menantu Presiden, publik menilai ada unsur nepotisme di dalamnya. Ya, kalau saya sih sejatinya harus dihindari ya, karena nanti akan ada tuduhan-tuduhan terkait dengan KKN dan lain sebagainya, apalagi Luri Iriana juga sudah mendapatkannya. Oleh karena itu sebenarnya di masa akhir menjelang Pak Jokowi berakhir, hal-hal sebetulnya harus dihindari. Ya, walaupun memang bisa jadi ada ukuran-ukuran standar-standar terkait dengan pemberian gelar tersebut. Tetapi kalau gelar itu diberikan kepada anaknya, kepada menantunya, jadi ya, kepada keluarganya, itu menjadi problem, menjadi persoalan, menjadi pertanyaan publik. Oleh karena itu sebenarnya ya, saya melihatnya kurang cocok, kurang pas ya, kalau diberikan kepada anaknya ataupun menantunya. Satia Lancana Karya Bakti Prajanugraha merupakan penghargaan untuk Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Gibran berserta 14 Kepala Daerah lainnya, mendapat tanda kehormatan atas penyelenggaran pemerintah daerah tahun 2022. Tahun ini ada 15 Kepala Daerah yang akan menerima tanda Satia Lancana Karya Bakti Prajanugraha, rinciannya 1 Gubernur, 6 Wali Kota dan 8 Bupati. Di antaranya Gubernur Jawa Timur, periode 2019-2024, Kofi Fa Inder Parawansa, mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya, lalu ada Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, dan Ipar Gibran yang merupakan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ada dua nama di antara penerima tanda Satia Lancana dari Presiden. Ada anak, ada juga menantu Jokowi. Tepatkah pemberian tanda kehormatan ini kita akan bahas bersama Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Selamat malam Pak Suparman. Selamat malam Pak Livi. Jadi ada nama anak dan juga menantu Pak Jokowi yang juga dapat tanda kehormatan. Menurut Anda sudah tepatkah ini? Ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu ya, dari segi momentum, dari segi timing memang tampak kurang pas gitu ya. Mengingat hari-hari ini kita masih punya diskusi gitu ya, terkait dengan dinamika sebelum, selama, dan juga pas kapil teres kemarin, terkait dengan pencalonan Gibran misalnya. Dan hari ini kita dikejutkan lagi oleh pemberitan terkait dengan rencana pemberian tanda kehormatan saatnya rencana karya Bakti Purnanugraha ini kepada 15 kepala daerah gitu ya. Jadi kami sebenarnya juga sepakat dengan yang telah disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya, itu mungkin bisa ditunda gitu ya, terkait dengan proses pemberian tanda kehormatan ini, khusus untuk Pak Bobi dan juga Pak Gibran gitu ya. Tetapi, sebenarnya kalau kita berkaca pada tataran yang lebih normatif Pak Balifi gitu ya, sebenarnya memang itu juga sudah diatur dengan baik di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait gitu ya. Misalnya kalau kita bicara soal pemberian gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan, itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010 gitu ya. Atau kalau bicara terkait dengan satya rencana karya Bakti Purnanugraha itu sendiri, di dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 terkait dengan laporan dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah, atau di dalam peraturan yang lebih teknis, misalnya Mbak Livi di dalam Permendagri 18 tahun 2020, itu juga sudah diatur seperti apa tahapan-tahapan dalam melakukan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah, atau MPPD gitu ya. Dan itu yang menjadi pendasaran pemberian satya rencana karya Bakti Purnanugraha yang akan diberikan kepada 15 kepala daerah itu besok gitu ya. Itu secara normatif gitu ya. Tetapi seharusnya pemerintah pusat, terutama Presiden juga mesti gitu ya, mesti bijak, mesti sensitif dengan isu-isu yang menjadi perdebatan publik kurang lebih setahun terakhir ini. Gitu Mbak Livi. Pak Arman, tapi kan kalau kita harus bisa melihat dari dua sisi, kalau tadi dari sisi masyarakat mungkin ada tudingan, nepotisme, ini adalah anak dan juga menantu Presiden yang dapat penghargaan, tapi gini, kalau dari sisi kriteria untuk mendapatkan penghargaan, dari sisi prestasi, dari sisi lama menjabat, atau apapun yang menjadi unsur untuk mendapatkan penghargaan tersebut, menurut Anda sudah memenuhi belum? Ya, seperti yang saya sampaikan, secara normatif memenuhi gitu ya. Karena kalau lihat EPP di tahun 2022, lebih khusus lagi sebagaimana diatur dalam Permen Lager 18-2020 misalnya, yang dipertimbangkan dan diusulkan untuk masuk di dalam nominator mendapat tanda kehormatan Satya Lencana Garembak di Purnanubraha ini adalah tiga teratas untuk provinsi, gitu ya, sepuluh besar untuk level kabupaten kota gitu ya. Dan kalau melihat persyaratan normatif ini kan, itu sudah memenuhi gitu ya. Kalau lihat 15 kepala daerah itu Mbalifi, gitu ya, itu juga sudah masuk di dalam tiga besar provinsi atau sepuluh besar kabupaten kota, gitu ya. Di provinsi misalnya, itu sebenarnya posisi teratas itu kan Jawa Tengah, kemudian Jogja, baru Jawa Timur, gitu ya. Tetapi Satya Lencana ini hanya diberikan sekali seumur hidup. Dan Pak Ganjar, kemudian Pak Sultan, sudah mendapatkan itu beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Begitu juga di level kabupaten kota, gitu ya. 15 atau 14 kabupaten kota itu sudah masuk di dalam sepuluh besar itu. Meskipun ada beberapa kota dan kabupaten yang tidak masuk, gitu ya. Karena memang ada yang sudah mendapatkan sebelumnya, atau mungkin dalam proses nominasinya, itu tidak memenuhi kriteria. Tapi kalau bicara kriteriannya sendiri, Mbalifi, berkaca kepada evaluasi penelenggaran pemerintahan daerah itu sendirikan, itu bisa, publik bisa melihat sebenarnya. Pertama pada tataran kinerja makro, gitu ya, kinerja makro. Di situ kita bisa melihat misalnya seperti apa? Indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat ketimpangan, gitu ya, pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Kemudian penurunan angka pengangguran, itu terkait dengan penilaian atau pendasaran kinerja makronnya. Sementara ada juga penilaian lebih khusus lagi, misalnya, bagaimana kinerja penelenggaran pemerintahan di setiap urusan. Ada 32 urusan pemerintahan yang menjadi kemenangan pemerintah kota dan kota dan provisi, dan itu akan dinilai per masing-masing urusan itu, gitu Mbalifi. Jadi kalau menurutannya ini lebih baik ditunda? Dari sisi normatif, oke. Tetapi dari sisi momentum menurut kami ditunda, gitu ya. Terutama atau dipertimbangkan kembali memasukkan nama wali kota Medan dan juga wali kota Surakata untuk masuk di dalam kepala daerah yang akan menerima penghargaan atau tanda kehormatan saatnya rencana agar ya baki pura nubraha ini. Mengingat, seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya, momentum yang kurang pas, masih ada diskusi, wacana, kontroversi, polemik terkait dengan politik kekerabatan, politik dinasti, gitu ya. Kan dari sisi etika juga tampak kurang pas, kurang elok ketika misalnya seorang presiden memberikan penghargaan kepada menantu dan juga anaknya sendiri, gitu Mbalifi. Baik, terima kasih Pak Arman Suparman sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih.